Ini apa ya ini Gato? Baju baru ya Allah Berdatangan lewat komentar di Youtube Komentar di foto IG Di DM Instagram dan lain sebagainya Jujur sebenernya aku tuh udah beli Cardigan Ini tuh lumayan lama Tapi karena ya seperti itulah yang terjadi Lama banget akhirnya aku pulang kesini Jadi aku baru bisa buka Paket-paketnya Dan aku cobain sekarang Semoga semua cardigan yang aku beli ini Belum terlalu ketinggalan zaman guys Nah karena sudah lama juga Kita gak ketemu Mungkin kalian juga bingung Kenapa ini sekarang agak berbeze Bentukkan background dan lain sebagainya Kemana kah pintu yang biasa kalian lihat itu Apakah itu pintu udah aku jual dan lain sebagainya Jadi ya aku mau cerita-cerita dulu Buat kalian yang gak mau dengerin Kalian bisa skip aja cerita ini Daripada nanti banyak pertanyaan bermunculan Kok kayak gini kak? Kok sekarang kayak gini kak? Kok kayak gini? Oke Jadi gini guys Karena menjunjung tinggi kesterilisasian Sekarang ini aku memutuskan Untuk membuka paket-paket Paket yang akan aku unboxing Terutama baju yang kayak banyak banget gitu Terlebih dahulu Karena kemarin sebelum aku pulang ke Jakarta Aku juga dipesinin sama orangtuaku Kalau buka paket pakai hand sanitizer Lalu nanti paketnya jangan di ini Dicebur dulu dan lain sebagainya I know Itu adalah kekhawatiran orangtua Dan juga mungkin kalian yang menonton Juga hati-hati pakai hand sanitizer Dan lain sebagainya Jadi aku sudah memutuskan Akhirnya aku buka dulu semua plastik-plastiknya Jadi di video kali ini nanti Aku tidak akan melakukan seperti biasanya Kayak aku bukain plastiknya satu-satu di depan kalian gitu Tapi aku akan langsung kepada barangnya Dan aku coba Sebenarnya aku udah filming try-onnya itu Sebelum aku ngomong sekarang ini Jadi layout videonya pun juga Layout kan namanya Ya gitu lah pokoknya Intinya udah aku rubah juga Karena sebelumnya itu Aku buka dulu paketnya Terus aku baru cobain Sekarang ini aku cobain dulu Sambil aku review nanti Nanti videonya akan aku overlay gitu loh guys Tujuannya apa Tujuannya sebenarnya Awalnya itu karena Supaya lebih steril aja nih Biar lebih enak gitu Tapi setelah aku menjalani Aku merasa kayak Lebih enakan kayak gini Karena menurutku Aku bisa menyampaikan More than sekedar Oh ini cute I love it Warnanya Blah 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 Tapi aku bisa memberikan review Yang lebih detail ke teman-teman Karena aku udah Coba pakai dulu Dan dimanakah pintu yang biasa kalian lihat Jadi sekarang itu di depan pintu itu Udah aku taro Apa sih Cantolan yang buat hanger-hanger gitu loh Apa sih namanya Rak Rak Jaket Outer gitu lah Jadi Ya karena aku tuh juga Agak-agak bosan Dengan tampilan di kamar ini Dan karena aku juga gak ngapa-ngapain Jadi aku beres-beres Semuanya Akhirnya aku memutuskan Aku pindah filming disini Semoga kalian suka dengan background baru ini Karena Jujur aku suka banget kayak gini Aku ngerasa kamarku tuh lebih luas Dan lebih bright 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 Itu kelihatannya And ya semoga kalian juga tidak keberatan Dan kalian suka Dan enjoy dengan layout baru ini Semoga dengan di try on dulu Baru di review itu Bisa membuat review ini Lebih bermanfaat Dan lebih bermanfaat Untuk teman-teman semua yang menonton Nah jadi gitu guys Ada sedikit perubahan ya Seperti layout Dan juga background Tapi tenang saja Rambut ini tidak pernah berubah Makeup ini pun juga Dan segala kelebayan Yang sudah mendara daging ini Tidak akan berubah insya Allah Oke sekarang kita langsung mulai aja Ke reviewnya Karena aku tau kalian pasti udah penasaran Tentunya untuk informasi yang lebih lengkap Kalian bisa cek aja di description box Karena semua link pembelian tuh Aku udah taruh disitu Dan First pertama First pertama Oke kita ikhlas Kalau tidak seperti itu Bukan Ayu Misa namanya Jadi Disini tuh ada sebuah cardigan polos Berwarna hitam Dan dia itu punya Beberapa warna sebenarnya Dia punya warna putih Punya warna abu-abu Punya warna biru Dan lain sebagainya Nah kenapa Aku beli yang warna hitam Karena biar ada warna hitamnya Karena semua yang aku beli ini tuh Nanti kayak warna-warni gitu Yang hitam cuman ini guys Dan kayak hitam tuh kan Akan sering dipake gitu kan Cardigan ini tuh harganya murce Ya untuk kualitas seperti ini Aku bisa bilang Ini jatohnya murce Pol mentok Harganya Rp117.900 Aku masih inget banget guys Jadi aku sedikit cerita juga Cerita mulu loh dari tadi Mungkin kalian yang membatin Seperti itu Jadi dulu Waktu di Jogja tuh kan Kayak belum ada brand-brand Kayak sekarang masuk ya H&M Terus kayak Pull&Bear Stradi Dan lain sebagainya Kayak fast fashion brand gitu Belum banyak yang masuk Aku dulu tuh kayak Kalau mau beli sesuatu Yang agak-angat tren gitu ya Carinya tuh kayak di butik-butik Dulu tuh banyak banget butik di Jogja guys Gak tau ya Sekarang kayaknya masih ada Cuman Gak sebanyak dulu Dulu kan kayak banyak cardigan gitu ya Terus Kalau yang harganya standar-standar tuh Kalau gak salah Kayak 60-80 gitu Cuman bahannya tuh Gak sebagus ini Dan aku inget Ada cardigan yang bahannya itu Kayak gini Sebagus ini Kayak adem gitu Karena ini tuh Rasanya kalau dipakai tuh Gak panas Adem gitu Dan ini tuh Kalau dipegang lembut banget Cuman aku gak tau ya Kalau udah dicuci Akan seperti apa Cuman kalau First dipegang Ini dia kayak lembut banget gitu Menurutku Nah biasanya barang-barang di butik Itu kan kayak barang-barang import juga ya Entah dari Cina Dari Hong Kong Atau dari Thailand gitu-gitu Dan yang bahannya kayak gini itu Aku masih inget banget Harganya Rp150.000 Back then Itu Tahun Seribu Eh seribu Coy 2011 Atau 2012 gitu Pokoknya waktu aku masih SMA Jadi 2011-2012 aja itu Rp150.000 Ini kalau Rp117.000 Merch kan beb jatuhnya Dan setelah aku pake Ini menurutku nyaman banget dipake Dia gak yang terlalu nge-press body gitu Cuman gak yang Terlalu oversize juga Kayak Pas-pas aja gitu Nah tapi Disini tuh mungkin karena item Gak terlalu kelihatan ya Ini tuh kayak agak ada sedikit Rajutan yang berodol-berodol gitu But it's okay Karena ini tuh Rp100.000 Ya bukan Rp100.000.000 Nanti kita tinggal obong aja guys Di obongnya tuh kayak Dibakar gitu loh Kayak Supaya Ininya Enggak Kalau digunting kan kayak suka Mbrodol lagi gitu kan Ini kalau dibakar tuh Dia akan berhenti kembrodolannya Dan Satu lagi sebenernya Yang bikin ini agak keliatan murce Menurutku Walaupun bahannya tuh enak ya Gak kayak Cardigan-cardigan Rp100.000 Tapi Ini bahannya ini Si benih-benih ini Dia tuh kayak Warna-warni gini loh Cuma kalau misalkan kita gak suka Kita masih bisa ganti Pake kancing warna lain kan Kayak warna hitam gitu So It's not a big deal Next Disini agak Menyimpang sedikit Karena judulnya Cardigan Dan dari tadi aku ngomong Cardigan Tapi ini bukan Cardigan Nah kenapa aku beli ini Karena aku tuh penasaran banget Ini tuh kayak gimana Kalian lihat dulu Gambarnya disini Ini adalah gambar Yang tertera di dalam Shopee Tapi ya Sudah sering terjadi ya kan Beli manga dateng alpukat Itu sudah Biasa Kalau dilihat di gambar ini tuh Kayak Oversized gitu kan Dan Gimana ya Aku pikir Dia tuh bahannya tuh Bukan yang rajut gitu Tapi agak Aduh Aku tuh gak tau sayangnya Itu bahan namanya apa Cuma maksudnya Kayak kaos gitu Cuma ada Texture Kayak gini lah maksudku Intinya Terus yang agak tipis Dan oversized gitu Tapi Kenyataannya Yang dateng itu Dia kayak gini Bagus sih Warnanya lucu Ungunya Kayak Ungu-ungu pastel gitu Ya walaupun sebenernya Kalau di kamera Kayak bagus gitu ya Tapi kalau misalkan aku liat Aslinya ini tuh Agak sedikit Sedikit butek gitu Tapi sayangnya Agak sedikit butek itu Justru membuat Ini cocok banget di kulitku Karena aku sendiri Orangnya butek guys So di depannya Ada detail tulisan apa Yang jujur Aku tuh udah Mencoba Membaca ini Cuma aku tuh kayak Sampai sekarang gak tau Itu tulisannya apa Dan tulisannya ini tuh Kayak Di bordir gitu ya Menurut aku bagus sih Cuma bikin rajutannya jadi bolong-bolong gitu And then Kayak yang aku tadi bilang Dia tuh kayak rajutan gitu Dia bisa melar sih Tapi jatohnya Kalau dipakai itu Menurut aku gak oversize Se-oversize yang ada di gambar Tapi ya gak apa-apa lah Itu kan udah sering terjadi ya kan Jadi dia tuh kayak baju Turtle neck rajut yang Fit body gitu Menurutku Terutama di bagian tangannya Ini juga kalau dipakai tuh fit body Tapi untuk feel pemakaiannya Ini tuh enak sih Gak yang nge-press banget gitu Dan ini tadi harganya Aku belum kasih tau Ini harganya Rp110.000 Terus dia kayak punya Banyak warna juga Dan kebanyakan warnanya tuh Kayak warna-warna pastel gitu Terus untuk kainnya ini Rajutannya agak beda Sama yang item tadi Dan ini tuh juga Lumayan lembut Cuma gak selembut yang item tadi Dan ini juga gak seadem Yang item tadi Cuma ini Gak panas juga Next Cardigan ketiga Ini yang super cute banget Menurutku Warna orange ini Sekarang juga lagi nge-trend Selain warna ungu tadi Aku mau kasih tau harganya dulu Sebelum aku lupa Cardigan ini harganya adalah Rp119.680 Dan dia tuh punya Tiga warna Dan warnanya tuh kayak Warna-warna cute gitu Kayak ijo Tapi bukan Ijo army Terus warna kuning Yang kayak Mustard Tapi gak terlalu mustard Gimana sih gue Daripada sotoy Kalian liat aja Di link Untuk lebih jelas Nah Kalau yang ada di gambar Itu warna orange-nya Kayak gini Kalian liat Warnanya mirip Sama yang dateng Cuman Ini kayak Lebih bright gitu Tapi aku jujur Suka banget Sama cardigan yang dateng ini Menurut aku This is so cute Tapi Kalau Kalian liat Disini keliatan apa Aku gak tau Tapi kalau aku liat Dengan mata Dan seksama Dia tuh warnanya Agak ada Part-part yang gak rata Bisa bayangin gak Kalau misalkan Baju yang Dijemur Kelamaan Kepanasan gitu Terus jadi Agak Memudar gitu Warnanya Di bagian-bagian tertentu Nah Ini tuh juga Ada yang Kayak gitu Tapi gak di semua bagian Gak juga di Blonteng-blonteng gitu Paling Agak keliatan tuh Di bagian tengah-tengah sini Tapi aku gak tau Ini akan terjadi Di semua Cardigan seperti ini Atau cuman yang aku dapet doang Tapi menurut aku Ini juga Not a big deal Ini kalau dipake Dia juga lucu banget Dia kayak crop top gitu Dan ini juga gak keliatan Murcil Karena kalian bisa liat Disini kancingnya Itu Warnanya juga orange Ya kan Senada dengan Cardigannya Dan untuk jahitannya Menurut aku Ini lebih rapi Daripada yang hitam Karena itu gak ada Yang jerabut-jerabut gitu Tapi untuk rajutannya I personally Lebih suka yang hitam Karena yang hitam itu tuh Lembut gitu Rasanya kayak lembut Adam Kalau yang ini tuh Dipegang gak lembut Tapi gak kasar juga Kayak biasa aja gitu Disitu keliatan kan Kayak seratnya tuh Gak kayak yang hitam gitu loh Seratnya masih agak ada Bolong-bolongnya sedikit Terus ini dipakenya juga Gak panas So far sih menurutku Dari ketiga cardigan Yang udah aku review Itu dengan harga 100 ribuan Semuanya worth it ya Oke next Aku mau mengajak kalian Buat liat gambarnya dulu Disini Ini adalah gambar Yang tertera di Shopee Dan You know Yang datang menurut aku tuh Persis banget Kayak yang ada di gambar Kecuali warnanya Agak sedikit beda But Ya Sudah biasa Dan gak apa-apa juga Menurutku Tapi warnanya yang datang ini Menurut aku juga bagus Kayak lebih bagus Daripada yang ada di gambar Tuh kayak Gimana ya Putih gading Krem-krem agak letak gitu Cuman Yang datang ini tuh Kremnya lebih cerah Dan lebih bagus aja Gitu menurutku First impression Ini kayak banyak banget Kancingnya Mari kita berhitung Dan kenapa gak sepuluh sekalian I don't know Kenapa ini kancingnya banyak banget Btw anyway By the way Ini kalau kita liat di gambar Kan juga dia fit body gitu kan Ini kalau dipakai juga fit body gitu Di bagian lengannya juga Ngepas banget Cuman aku gak tau kenapa Aku ngerasa Pake ini tuh Di bagian lengannya Agak Gak yang Sesek mencek gitu Cuman agak-agak Gimana ya Kayak terlalu ngepas gitu loh Dan Di bagian badannya Ini juga Agak terlalu ngepas Mungkin aja Karena aku emang orangnya Gak Bukan tipe orang yang suka pake baju Ngepas-ngepas gitu Dan aku selalu merasa Gak nyaman pake Yang ngepas-ngepas Tapi Ya itu terlalu Subjektif Sepertinya Anyway Ini kayak bisa Melar gitu Melar banget Ini tuh kayaknya cuma one size deh Sebentar Aku dari tadi gak ngomongin size ya guys Yap Semua yang aku beli disini Dari yang awal tadi Sampai yang ini Itu One size Satu ukuran aja Tapi ya Ini dalam keadaan normal Dia aku pake tuh ngepas Tapi dia tuh bisa Melar sebesar ini Cuma kalo misalkan Dia dimelarin gitu Aku gak tau apa yang akan terjadi Karena Dalam keadaan normal aja nih Dia kayak Kancingnya tuh Zigzag gitu Gimana sih Kayak Gitu loh Aku gak tau Kalo misalkan dia di Stretch gitu Mungkin akan Kebuka gitu Bagian kancingnya Dan aku mau kasih tau harganya Ini harganya 105 ribu rupiah Next Sebelumnya aku juga akan Mengajak kalian buat Liat gambarnya dulu Disini Nah kalo kita liat Gambarnya disini Ini tuh Kardigannya Kalo ya Gak tau ini tuh Imajinasi ku aja Yang terlalu berlebihan Atau kalian juga Memikirkan hal yang sama Kayak aku Jadi Menurutku Dia tuh akan dateng Dengan rajutan yang agak Gede-gede gitu Terus yang Agak lembut gitu ya Rajutannya Tapi ya Ini harganya 148 ribu Saja sih sebenarnya Dan yang dateng itu Dia Seperti Ini Guys Dia emang sama Kayak yang ada di gambar Si rajutannya besar-besar Tapi Ini kalo Dipegang Dia itu kayak Kayak berbulu Gimana sih Bukan berbulu Dia agak panas Pertama Terus kalo dipegang Itu agak Kasar Maksudnya Gak yang Rajutan lemes Gitu Tapi ini agak Kaku gitu Dan kalo dipegang Agak Kasar Tapi untuk Oversizenya sih Ya dia Oversize Dan juga Untuk warnanya Dia Cuman Beda sedikit Sama yang ada di gambar Karena Kalo di gambar itu Kayak Krem-krem gitu kan Ini lebih ke Coklat coffee Apalah-apalah Dan satu lagi Sebenernya guys Yang ingin Banget aku sampaikan Sejak pertama kali Aku membuka Paket jaket ini Itu baunya Kayak Makan burung gitu Kayak makanan burung Kayak makanan Dede Apa sih Aku gak ngerti Tapi ini tuh kayak Sesuatu yang Mirip dengan Makanan-makanan Yang kita kasih ke Hewan seperti burung Seperti Ayam Gitu Ini tuh kayak Mengingatkan Aku kalo Aku pulang kampung Ketempat nenekku Yang udah gak ada Dan disana tuh Kayak ada ayam gitu Dan setiap ayamnya Kayak dikasih makan Itu baunya kayak gini Mirip-mirip Cuman gak senyengat itu sih Kayak lebih soft sedikit But like that Dan disini tuh Kayak gak ada kancingnya Jadi cara pakenya Juga kayak Outer biasa aja gitu Lucu sih ini oversize-nya Kayak oke banget Dan dipake juga nyaman Cuman ya Seperti yang aku bilang tadi Dia dipegang agak panas Dan dipake pun juga rasanya Agak-agak panas sedikit Mungkin ini akan fit Kalo kita pake di tempat-tempat yang Agak dingin gitu ya Seperti di puncak Atau di manapun Yang dingin-dingin Dan Satu lagi Aku mau bilang Ini juga yang jerabut-jerabut Seperti yang hitam tadi Agak-agak gak rapi ya Disininya Next terakhir Ter-cute juga menurutku Ini adalah cardigan Berwarna hijau army Ini tuh adalah Warna favoritku guys Dan ini menurutku Pas banget di skin toneku Dan yang dateng itu Warnanya literally Bener-bener Seperti Yang ada Di gambar Aku mau tunjukin gambarnya Ke kalian Disitu Mirip Dan juga Menurut aku Ini kalo udah dipake Hasilnya lebih bagus Daripada yang ada di gambar Digambar tuh kayak Ya oversize Tapi kalo dibuka Kalo misalkan di kancingin Dia gak yang terlalu oversize Tapi Ini kalo dipake tuh Oversize Dan pokoknya West ini lucu Pol mentok Menurutku Terus Ini juga Kancingnya tuh kayak Yang kayu-kayu gitu Mirip sama yang pertama tadi Cuman Gak tau ya Mungkin karena ini tuh Hijau army Terus ini tuh kayak Coklat krem gitu Jadi cocok-cocok aja Dan ini gak keliatan murcek Nah ini tuh rajutannya Seperti Imajinasiku Terhadap Cardigan yang sebelum ini Menurut aku Ini bagus Rajutannya rapi Jahitannya juga Lumayan rapi Terus ini tuh kayak Gak se Gak bodol-bodol Kayak yang Tadi Dan yang hitam tadi Yep Ini harganya 115 ribu aja Cute maksimal Dan ini tuh Kalo dipegang Dia gak Alus gitu Karena emang Rajutannya besar-besar Tapi dia gak kasar juga Masih oke banget lah Terus juga Cardigan ini tuh Kalo dipake Gak panas Dan karena ini tuh Ada Kancingnya Gak cuman ini sih Semua yang ada kancingnya Bisa dipake Dengan dua cara Gitu ya Bisa dibuka Atau ditutup kancingnya So ya guys That's it Jadi itulah beberapa Cardigan yang udah aku beli Dan aku cobain Buat temen-temen yang udah request Haul Cardigan selama ini Mohon maaf Aku baru bisa bikin videonya Sekarang Semoga kalian suka sama videonya Dan semoga video ini Bisa membantu Kalian yang mau berbelanja Bermanfaat Dan menghibur Buat semua temen-temen yang menonton Dan ya Seperti biasa Kalo kalian suka sama videonya Jangan lupa Give me thumbs up Dan jangan lupa juga Untuk subscribe ke channel ini So guys That's it Thank you so much for watching And I will see you guys On the next one Bye